Melambung tinggi dalam lima tahun terakhir menyebabkan warga kelas menengah kebawah di Jakarta kesulitan untuk mencari rumah murah. Sementara sisalahan yang ada di Jakarta kini dikuasai pekembang swasta yang menjual rumah dan apartemen dengan harga mahal. Memiliki gunian yang nyaman di pusat kota dengan kemudahan sejumlah fasilitas mungkin hanya menjadi mimpi bagi masyarakat kelas menengah kebawah di Jakarta. Hal ini tidak terapas dari meningkatnya harga properti hingga 50% setiap tahunnya selama periode 2009 hingga 2013. Selain itu terbatasnya ketersediaan rumah menjadi salah satu penyebab masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah sulit memiliki rumah hunian. Data Kementerian Perumahan Rakyat mencatat kebutuhan masyarakat untuk memiliki hunian mencapai 800 ribu unit per tahun. Namun pemerintah dan pihak swasta hanya mampu menyediakan sekitar 200 ribu unit saja-unit saja. Ini berarti hanya 25% kebutuhan rumah rakyat yang dipenuhi. Sementara di Jakarta realisasi pembangunan hunian rakyat makin sulit dilakukan. 20% lahan di Jakarta ini kan dikuasai oleh pengembang-pengembang besar. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi DKI serta BUMN dan juga BUMB harus melakukan persediaan lahan kota atau land banking. Di tengah kota, di kawasan-kawasan strategis kota yang terutama di kawasan yang berdekatan dengan transportasi masal baik itu berat api maupun di stran Jakarta. Tampak itu sulit untuk mewujudkan usulan Pak Ahok untuk membangun perumahan yang murah hasilnya Rusunawak di tengah kota. Saat ini Jakarta hanya memiliki sekitar 33% saja lahan yang tersedia. Hal ini belum termasuk 10% sisa lahan yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Sementara 22% sisanya dikuasai oleh pengembang properti dengan segmen masyarakat kelas menengah atas. Pertanyaan selanjutnya bagaimana nasib kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian yang layak di perkotaan? Dari Jakarta, Raka Susanto, Caya Sunandar, MitruTV Dari Jakarta, Raka Susanto, Caya Sunandar, MitruTV